Cara mengatasi handset yang tidak keluar suara di HP Android Jadi sangat mudah sekali untuk cara mengatasinya Mungkin saat kalian telepon atau sedang mendengarkan musik di HP kalian Saat kalian masukkan seperti ini Nah di handset ini tidak ada suaranya Jadi saya sarankan kalian jangan bongkar dulu Atau kalian service dulu ya Jadi bisa kita akal dulu ya Langkah yang pertama Saya sarankan kalian bisa mengambil jarum Jarum atau sapu lidi bekas Kamu ambil satu biji saja seperti ini sapu lidi Atau bahkan kalian bisa menambah kapas ya Soalnya saya ini tidak ada kapas ya Kalian ujungnya dikasih kapas sedikit Sama dikasih sedikit ya Untuk membersihkannya Ujungnya dikasih kapas sedikit ya Kalau saya sarankan ya Nanti bisa kalian bersihkan seperti ini ya Kalian bisa bersihkan seperti ini ya Kalian bersihkan terus Nanti kalau keluar Kotorannya sudah keluar ya Terus kalian ganti lagi untuk kapasnya Kalian bisa kasih kapas sedikit saja ya Kapasnya jangan masuk ke HP ini Kalau masuk bahaya nanti ya Ya saya sarankan Kalau tidak bisa lebih baik Kalian memakai kain ya Yang penting jangan sampai Masuk kapasnya disini ya Kalian bisa bersihkan pelan-pelan ya Kalian putar-putar Ke kanan, ke kiri Ke kanan, ke kiri ya Terus sambil kena bersihkan ya Seperti ini terus Selama kurang lebih Tiga kali tusukan seperti ini ya Sampai nanti kotorannya keluar Setelah itu kalian bisa tiup ya Di lubang ini Silahkan kalian tiup saja Sampai sekencang-kencangnya ya Nah jadi saat kalian tiup Ya pasti sudah bersih ya Dan pasti sudah bisa ya Nah jadi silahkan kalian Bisa masukkan handset lagi Tapi saya sarankan Kalian bisa cek dulu ya Bahwasannya itu Handset kalian itu normal atau tidak Jangan-jangan yang tidak normal itu Handset kalian yang sudah rusak ya Jadi sebelum kalian Membuktikan kali ini Kalian bisa mencoba Handset kalian ke HP lain dulu ya Jangan-jangan yang rusak Handset, kabel handset kalian ya Nah jadi silahkan coba Misalkan di HP Di HP yang satunya bisa Jadi yang pengaruh memang disininya ya Silahkan kalian bisa langsung Tancapkan ini Ke HP Dan putar suara Kalau misalkan cara ini belum berhasil Saya sarankan sebelum dibongkar Kalian bisa reset HP kalian Ke pengaturan pabrik ya Kalau sudah kalian reset Ke pengaturan pabrik Masih belum bisa Jadi memang yang disini Perlu kalian ganti ya Disini mungkin sudah tidak menggigit Jadi sudah tidak bisa ya Sudah lower ya Nah jadi itu saja untuk informasinya Semoga membantu Dan terima kasih Selamat menikmati